Halo kawan, apa kabar hari ini? Kali ini saya akan menceritakan film tentang seorang janda muda yang masih ahoy terkena teror di rumah yang ditempatinya Nah bagaimana kisahnya? Kita simak ceritanya ya Kisah ini bermula dari ditampilkannya seorang lelaki yang sedang berlatih lari karena ingin mengikuti lomba olimpiade dia bernama Logan Logan yaitu anak dari pasangan Naomi dan Brian Logan diajak ayahnya untuk pergi ke sebuah supermarket membeli telur pesanan ibunya namun naasnya tidak bisa dielakkan Brian, ayah Logan menjadi korban kecelakaan dia tertabrak oleh pengendara mobil yang terkena serangan jantung Logan merasa sangat sedih kehilangan ayahnya Setelah kematian Brian Naomi pun berencana untuk pindah rumah karena dia tidak sanggup untuk membiayai kontrakan rumah ini Mirisnya Brian tidak meninggalkan harta apapun kebetulan Ellie saudaranya menawarkan Naomi untuk tinggal di rumahnya yang saat ini hendak dijual Anggaplah hitung-hitung Naomi membantu untuk merawat rumahnya sebelum laku terjual dan rumah itu hanya dipakai satu kali dalam satu minggu untuk acara open house setelah mempertimbangkannya Naomi pun setuju untuk sementara menempati rumah Ellie keesokannya Naomi bersama Logan berangkat ke rumah milik Ellie dalam perjalanan mereka tiba-tiba ada sosok yang menghadang di tengah jalan seperti tertabrak Naomi kaget saat dilihatnya ternyata tidak ada seorangpun di sana dan Logan pun jadi terbayang peristiwa kematian ayahnya sesampai di supermarket mereka singgah sebentar untuk membeli bekal makanan dan tiba-tiba ada seorang wanita parubaya menghampiri mereka Logan dan ibunya pun terkejut karena wanita parubaya itu tahu nama Logan dan Naomi saat ini mereka telah sampai di rumah kosong milik Ellie Logan merasa takjub karena rumah Ellie sangat besar lalu mereka segera masuk ke dalam rumah tersebut begitu sampai di dalam rumah telepon pun langsung berdering ternyata itu dari Martha Martha mengucapkan selamat datang di rumah tersebut Logan kemudian meletakkan barangnya di kamar lalu rumah tersebut dikipuin oleh Logan dia berjalan ke ruangan-ruangan hingga dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah saat malam ketika Logan sudah tidur tiba-tiba terdengar suara mobil yang dihidupkan di luar Logan pun menghampiri keluar lalu ia dikejutkan oleh kehadiran Martha yang sudah berada di belakangnya sikap Martha sangat aneh dia marah kalau Logan dan Naomi menempati rumah tersebut pagi ini ketika Logan bangun dari tidurnya dia terkejut karena sudah ada orang asing yang berada di dalam kamarnya orang itu bernama Ed yang merupakan pemandu dari acara open house hari ini rumah akan digelar open house Naomi dan Logan diminta untuk meninggalkan rumah tersebut sampai jam 5 sore sambil menunggu sampai selesainya acara open house mereka pun pergi makan dan berbelanja nah ketika berbelanja di toko pakaian seorang lelaki penjaga toko mengenalkan dirinya dia adalah Chris namun Logan sepertinya tidak senang dengan kehadiran dan sikap Chris yang sok-sokan dekat dengan ibunya yang janda Ahoy mereka dikejutkan oleh Ed yang masih berada di dalam rumah tersebut lalu Ed pun terburu-buru untuk pergi dan Logan pun sebenarnya merasa aneh dengan acara open house ini karena orang bebas berkeliaran di dalam rumah tanpa ada pemilik rumahnya lalu Logan dan ibunya memeriksa keadaan rumahnya tiba-tiba telepon berdering namun saat dijawab tidak ada suara orang di sana keanehan pun terjadi ketika Logan ingin mengambil HPnya yang beberapa saat lalu sedang di casnya HPnya sudah tidak ada di tempat tersebut dia mencarinya hingga bertanya kepada ibunya yang sedang mandi aduh dia juga mencoba miss call ke HPnya namun tidak terdengar anehnya lagi mie yang dia letakkan di atas meja kamarnya sudah berpindah ke meja ruang tamu kok bisa sih lalu ia mendengar sesuatu dari ruang bawah tanah ia juga tiba-tiba mendengar suara ceritan ibunya dan di kamar mandi ia bergegas masuk kamar mandi takut terjadi apa-apa pada ibunya ternyata ibunya kaget karena tiba-tiba air panasnya mati Naomi lalu memeriksa mesin pemanas air yang berada di ruang bawah tanah Naomi dikejutkan oleh bantingan pintu dia pikir Logan yang sudah melakukan itu ketika Logan pulang dari berlatih lari dia melihat ada seseorang yang sedang mengintip di pintu rumahnya ternyata itu Chris pria penjaga toko dia berencana mau membeli rumah dan ingin melihat-lihat rumah tersebut lalu Chris pun masuk ke dalam rumah lalu ia melihat semua ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut dia melihat sampai ke ruang bawah tanah malam harinya Naomi kedatangan tetangganya yaitu si Martha yang membawa bolu pisang dalam perbincangan mereka Martha berkata bahwa suaminya tidak sabar ingin bertemu dengan Naomi dan Logan sontak saja Naomi bingung karena waktu itu Martha pernah berkata bahwa suaminya telah meninggal saat Naomi mandi tiba-tiba air panas pun kembali mati lalu ia pun pergi ke ruang bawah tanah untuk menghidupkan kembali mesin pemanas air selang beberapa saat mesin pemanasnya pun kembali mati Martha menghampiri Logan yang sedang berlatih lari entah dari mana asalnya dia datang tiba-tiba sudah muncul aja di dekat Logan Martha sempat berkata aneh kepada Naomi Martha berkata bahwa kematian seperti datang dan tidak mau pergi Naomi memanggil tukang untuk membetulkan mesin pemanas air yang sering tiba-tiba rusak ketika tukang itu membetulkan mesin pemanas yang rusak dia menemukan sebuah HP yang berada dekat mesin pemanas tersebut dia memberikannya kepada Naomi HP itu adalah milik Logan Naomi sangat marah sekali karena Naomi pikir Logan lupa menaruh HPnya dan Logan merusak foto kenangan bersama suaminya dan pun heran dengan tuduhan ibunya sebab dia memang tidak pernah melakukan hal itu namun ibunya tidak percaya dengan perkataan Logan hingga Logan pun menjadi emosi sampai-sampai dia menyumpahi ibunya agar ibunya yang mati bukannya ayahnya hmm kelewatan nih anak hari minggu berikutnya open house pun digelar kembali di rumah tersebut seperti biasa mereka harus meninggalkan rumah sampai jam 5 sore namun ketika malam mereka kembali ke rumah tersebut terjadi lagi satu keanehan hidangan makan malam yang tersusun di meja hingga teror di ring telpon lalu Naomi menghubungi polisi untuk memeriksa rumahnya namun polisi tidak menemukan apa-apa bahkan tidak menemukan tanda-tanda ada penjahat Logan pun makin risau dia mencoba meminta bantuan Chris untuk mencari hal misterius di rumahnya tapi mereka juga tidak menemukan apa-apa suara aneh datang dari ruang tamu Logan mencari Chris hingga Logan menemukan Chris sudah tewas di dalam mobil tak lama kemudian Logan pun jatuh karena dipukul dari belakang hingga pingsan sekarang giliran ibunya ada orang yang tak dikenal berada di kamarnya Naomi babak belur dibukul disiksa hingga diikat saat Logan tersadar dari pingsannya dia lalu menolong ibunya dia segera masuk ke rumah dan melihat ibunya terkapar Logan berusaha untuk mengelepon polisi tapi HPnya tidak ada koneksi kartu HPnya pun sudah tidak ada di dalamnya ketika Logan kembali ibunya sudah tidak ada lagi disitu lalu Logan mencari ibunya sampai ke ruang bawah tanah tapi tak disangka tiba-tiba ibunya lari menuju Logan yang saat itu sedang memegang pisau kematian pun tidak terelakkan ibunya tewas di tangan anaknya sendiri ibunya menyuruh Logan untuk lari keluar dari rumah itu tapi belum sempat keluar rumah Logan sudah ditangkap dan penjahat itu melepaskan soft lens milik Logan hingga Logan pun sempoyongan lari sambil merabah karena pandangannya kurang jelas hingga akhirnya Logan pun bisa keluar dari rumah tersebut bebas dari serangan makhluk aneh tapi naasnya tidak sampai disitu dan harinya Logan terkapar lemas di pinggir sungai dan ternyata Logan masih dalam bahaya ia pun kembali diserang hingga tewas beginilah cerita dari film ini oh iya bagi yang mau nonton full videonya bisa dicari sendiri ya dengan judul The Oven House terima kasih kawan yang sudah menonton sampai akhir film ini bye bye